Intro Saudara-saudara, jemaat di Korintus itu mulai terancam perpecahan Dan perpecahan itu serius paling tidak disebabkan oleh dua hal Dan Paulus mendapat kiriman pesan ini Supaya dia menasehat ini jemaat ini Pertama, ada jemaat yang bilang begini Orang itu kalau pelayan mesti sama kayak Paulus Paulus itu seorang penginjil yang luar biasa Satu kali penginjil itu dua ribu, tiga ribu orang bertobat sekaligus Separu bilang tidak Orang pelayan yang baik itu mesti sama kayak Apolos Apolos itu seorang penghutbah yang hebat Dia khutbah lima, enam jam orang tidak bosan Maka dong bilang pendeta yang betul itu macam begitu Paulus dengan Apolos tidak ada masalah Jemaat mulai serong pi Paulus Separu selong pi Di Sonhalan juga ada begitu Yang biasa pilih-pilih pendeta ada Majelis kok jemaat Majelis jemaat Itu terancam perpecahan saudara Karena kita suruh pih-pilih Kalau pendetanya satu suka hasut orang lain Di Sonhalan ada Di Sonhalan ada Di Niki-Niki ada Yang suka pikas tau orang bilang Tih itu satu Aduh Wih ini bahaya Ini nanti ini jemaat dompecah Amin kok Di sini juga ada kok Ada Itu yang faham apa dong itu Jangan coba-coba omong Karena itu tambah masalah Apalagi kalau kita bentuk kelompok-kelompok Yang amnemat sendiri Yang orang asli sendiri Wih Kita pusing sudah Apalagi kalau hitung amnuban Mana lain Molo Dengan mana lain Oh Kira-kira di Niki-Niki begitu kok tidak Tidak Wih Tak lalu di ini Niki-Niki Itu pertama Tapi yang kedua Saudara-saudara Rupa-rupanya jemaat Sementara bertengkar Dan bukan saja jemaat Ini amba-amba Tuhan Dan juga barangkali ada bertengkar ini Kenapa Soal karunia Karunia Separu bilang Saya punya karunia Ini lebih baik dari kamu Separu bilang Saya punya karunia Dorang kasih Abis waktu Hanya untuk bertengkar Sapa lebih baik Dari yang lain Di Niki-Niki Ada kok tidak Ada kok tidak Yang suka banding-banding karunia Di Niki-Niki ada Dia Laki kok perempuan Perempuan Wih Kamu omong-omong Bapak Ini cari gas kita Masalah baru Di segitar Saudara-saudara Sekarang Yang ada karunia Karunia boleh angkat tangan Yang ada karunia silahkan Angkat tangan Oh di Niki-Niki Tidak ada Nah yang tidak ada karunia Coba angkat tangan Tidak ada juga Nah yang tidak tahu Iblis tahu Iblis tahu Kalau kita bersatu Nanti iblis kalah Iblis tahu itu Setan tahu Setan tahu Kalau kita bersatu Nanti setan Karena itu Karena itu dia bisa pakai Orang-orang Untuk menghancurkan Persekutuan Kini-Niki yang bergerak Sedikit mau bakal Ada Ada Dia bapak-bapak Ibu-ibu Ibu-ibu Kenapa dari tadi Ini bahaya ini Itu setan pakai Iya Tidak ada Satu tempat pun Yang tidak ada Beda pendapat Di rumah Ada yang disini Tinggal di rumah Oh semua Tinggal di rumah Ada bapak Ada mama Ada anak-anak Ada suami Ada istri Betul Semua pendapat Sama Nah kenapa Tinggal sama-sama Betul pendapat Itu ada Dimana-mana Amin Kau tidak Tapi orang Bisa kelola Untuk tetap Tinggal Ber Bukan baga raksa Dikitar Singgu Mau keluar Dari gereja Mau balik Papanama Gereja Disini ada Ada Kau tidak Saya lihat Saudara kira Ragu-ragu Ada bilang Ada saja Aku tidak apa-apa Mau tersinggung Disini ada Yang tukang Tersinggung Ada Dia Faham apa Wih Kalau berani Omon Dia pun Faham bahaya Iya Jemaat Tinggal sama-sama Ini kita mesti Saling merendahkan Diri Kalau tidak Kita bertengkar Terus Tiap hari Ini yang Paulus Marah Nitu 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 I